. Kolom komentar media sosial PPPVC langsung diserbu para penggemar volley. Sebab, tak ada nama Rifan Nurmulki dalam daftar 14 pemain yang disiapkan untuk Asian Games Hangzhou 2023. Kali terakhir Rifan membela tim Nas adalah saat tampil di AVC Challenge Cup Juli lalu di Taiwan. Setelah itu, Rifan absen di kejuaraan Asia yang berlangsung di Iran pada 18-26 Agustus. Namun, saat itu Lowdry Mas Paitela selaku menir tim Nas memastikan nama pemain Surabaya Bin Samator tersebut bakal tampil di Asian Games. Ketika dikonfirmasi jawab pos soal Rifan yang memang tidak dibutuhkan secara tim atau tidak mau bergabung, jawaban Lowdry singkat. Lebih yang terakhir, Rifan tidak mau gabung, tegas Lowdry. Jawab pos coba mengonfirmasi kepada sang pelatih Jeff Jiangjie soal absennya nama mantan pemain VC Nagano 3Dance tersebut. Jeff juga mengindikasikan hal yang sama. Iya, sangat disayangkan karena Rifan tidak bisa bermain, ujarnya mantan pelatih Jakarta Lafani itu mengkritisi sikap Rifan yang seolah tidak mengerti untuk siapa dia bermain. Bahwa dia telah diberi, kesempatan, oleh negaranya, para penggemar telah memilihnya. Keluarga yang mendukungnya. Jadi, dia harus sadar bahwa dia bergabung dengan tim nasional bukan untuk satu orang, tapi untuk negara, untuk fans, untuk keluarganya, paparnya. Juru taktik asal Tiongkok tersebut mengakui, saat ini Rifan masih menjadi pemain Indonesia dengan sisi penyerangan terbaik. Timnas Indonesia juga sangat membutuhkannya. Tapi, karena idenya mungkin tidak sesuai dengan kondisi tim nas saat ini, maka akan terjadi situasi seperti itu, ucapnya. Namun, pihaknya berharap Rifan bisa berubah pikiran dan kembali ke tim nas. Sebab, berkaca dari hasil di kejuaraan Asia lalu, Indonesia yang tanpa Rifan menempati posisi akhir ranking ke-9. Namun, Indonesia sudah bisa mengimbangi lawan-lawan kuat seperti Takluk 2-3 oleh tim seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Pakistan. Karena itu, Rifan sangat dibutuhkan di Asian Games untuk mendongkrak performa tim sebagai point marker. Baginya, pintu tim nas Indonesia selalu terbuka untuknya. Dan saya juga mengharapkan dia kembali ke tim nas, katanya. Jika tetap tanpa Rifan, Jeff tetap tenang. Menurut dia, voli merupakan olahraga beregu. Tanpa Rifan, posisi oposite hitter bisa ditempati agil anggah-anggara yang biasa bermain di outside hitter dan boy arnes arabi. Tidak adanya Rifan di tim nas tidak terlalu berdampak pada tim. Namun, dampaknya terhadap hidupnya sangat besar. Saya harap dia mengerti hal itu, ucapnya. Jeff menyebutkan, tim bakal bertolak ke Surabaya untuk menjalani TC per kamis lalu. Latihan akan kami mulai per kamis sore, pungkasnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo, buka suara soal polemik ketiadaan Rifan Nurmulki dalam tim Nas Bola Voli Putra Indonesia untuk ajang Asian Games 2023 Hangzhou. Ia memastikan tidak ada-tidak ada masalah pribadi seputar pencoretan pemain klub Surabaya bin Samator tersebut. Nama Rifan Nurmulki tidak masuk dalam daftar 12 pemain bola voli putra untuk Asian Games 2023 yang diumumkan PPPVC pada 30 Agustus lalu. Posisi oposite hitter yang biasanya diisi Rifan diserahkan kepada Agil Angga-Anggara dan Boy Arnes Arabi. Tidak ada masalah personal maupun subjektif terkait pencoretan nama Rifan. Jadi ini miskomunikasi yang tidak tersampaikan secara lengkap baik atlet maupun federasi. Ini yang sedang kami mediasikan, kata Menpora Dito di Jakarta, Jumat, 1 September 2023. Ini yang sedang kami tengahi dan saya rasa akan mendapat titik temu. Ini yang kami juga dorong di setiap cabang olahraga, alur dan juga pola komunikasi saat ini harus lebih terbuka dan juga langsung. Jadi hal-hal seperti ini tidak terjadi di cabang olahraga lain, ujar politikus muda partai Golkar tersebut. PPPVC dipastikan hanya mengirim 12 atlet bola voli putra ke Asian Games 2022. Pengerucutan dari 14 pemain dilakukan untuk menyesuaikan kuota pemain dengan regulasi yang ditetapkan oleh panitia pelaksana pesta olahraga multi cabang terbesar se-Asia tersebut. Sebelumnya, Rifan juga absen memperkuat tim Nas Indonesia pada ajang kejuaraan bola voli Asia atau Asian Men's Volleyball Championship pada pertengahan Agustus. Ia dikabarkan sedang fokus mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Meski demikian, saat kejuaraan itu berlangsung, Rifan justru membela tim Kalimantan Timur pada ajang piala Kapolri. Pada undian untuk Asian Games 2022, Indonesia menghuni Pool F bersama Jepang, Filipina, dan Afganistan. Tim Nas Bola Voli Putra Indonesia dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan, TC, mulai tanggal 2 September hingga 13 September mendatang di Surabaya. Outside Heater Farhan Halim dan Midlay Blocker Herndra Kurniawan jadi dua pemain yang paling sibuk di Tim Nas Volley Indonesia. Farhan dan Hendra merupakan pemain yang selalu tampil dalam setiap event bergengsi sejak SEA Games 2023 di Kamboja. Setelah SEA Games 2023, Voli Putra Indonesia memiliki jadwal padat, mulai dari AVC Club Championship di Bahrain, AVC Challenge Cup di Taiwan, dua seri SEA League di Indonesia dan Filipina, serta kejuaraan Voli Asia di Iran. Dari enam agenda kejuaraan Voli tersebut, nama Farhan Halim dan Hendra Kurniawan tidak pernah absen dalam daftar 14 pemain. Pemain lain yang bisa menyaingi kesibukan Farhan dan Hendra dalam tampil pada ajang-ajang tersebut adalah Midlay Blocker Hernanda Zulfi. Kapten Tim Nas Volley Indonesia pada kejuaraan Voli Asia 2023 ini juga bermain di SEA Games 2023, AVC Club Championship, hingga AVC Challenge Cup. Hernanda hanya absen dalam dua ajang SEA League 2023. Pada turnamen SEA League, tim yang diberangkatkan PVC mayoritas berasal dari Lafani Alobang sebagai juara Proliga 2023. Sebagai juara Liga Voli Indonesia, Lafani mendapat, jatah, bermain di AVC Club Championship. Akan tetapi lantaran sebagian pemain Lafani masih kelelahan usai tampil di SEA Games 2023. Posisi di AVC Club Championship digantikan Jakarta Bayangkara Presisi. Karena itu Hernanda bisa tampil AVC Club Championship. Pada Proliga 2023 Hernanda bermain untuk Jakarta Bayangkara Presisi. Sedangkan Farhan dan Hendra merupakan pemain pinjaman. Kini jam terbang Farhan dan Hendra akan bertambah dengan kembali masuk squad tim Nas Folly Indonesia yang akan berangkat ke Asian Games 2023 di Hangzhou, China 28 September sampai 8 Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton!